Halo teman-teman, welcome back to Putri Isti Channel Teman-teman, kemarin banyak yang bilang Kak Putri, ayo dong rahasia burung Nah, untuk rahasia burung Ini ku lagi ngebug nih teman-teman Jadi ku harus meriset pazuku Tapi ku belum siap nih teman-teman Karena ku masih sayang dengan dekorasiku Jadi untuk rahasia burung itu Ku gak ambil dulu ya Dan yang kedua, katanya Bisa kasih paspor ke mbak-mbak resepsionis itu Oke, nah yang itu nih Belum ku coba nih teman-teman Jadi untuk paspornya, ini bebas ya Yang penting bentuknya itu paspor Nah, ku pake paspor yang ini ya teman-teman Yang dipake oleh si mbak-mbak itu yang lagi duduk Dan sekarang ku akan menuju ke tempat resepsionis Untuk kasih paspor ini Nah, langsung saja lewat sini Dan itulah dia mbak-mbak resepsionis itu Dan ku kasih paspor dan Wow, benar! Dan ku dikasih kotak rahasia nih teman-teman Dan gira-gira hadiahnya apa ya? Oke, nah sekarang langsung saja ku akan buka Dan isinya adalah Apa nih? Wah, kayaknya perlengkapan mandi lagi nih Oh, tapi ini untuk penutup rambutnya Warnanya pink ya teman-teman Kalau kemarin beda warna nih Kalau gak salah biru atau hijau ya Oke, untuk handuk bajunya Ini juga warnanya putih Ada pink-pinknya nih teman-teman Waduh, ini sih untuk ciwi-ciwi Seneng banget ya Oke, dan pastinya ada kalung bunga Dan juga ada Oh, ada bunga untuk yang di telinga Terus ada lagi Sendal ya teman-teman Oke, nah ini bajunya mbak resepsionis itu Nah, ini ada sendal Sendal kamar mandi ya teman-teman Yang biasa Ada di hotel seperti ini Persis sekali ya teman-teman Sandal polosan Dan ada juga permen Dan ada brosurnya juga Waduh, nah inilah dia Terus ini brosurnya nih teman-teman Nah, ini teka-teki apa ya Dan itu kan menuju ke rumah Apakah itu hanya sekedar peta menuju ke rumah Atau ada rahasia lain yang ada di sekitar rumah nih teman-teman Oke, nah untuk selanjutnya Aku akan membeli satu paketan baru nih teman-teman Yaitu, katanya ada balkon Nah, kira-kira balkon di rumah mana ya teman-teman Oke, nanti kita review dan kita lihat Seperti apa sih balkonnya Oke, langsung saja Aku akan beli paketan yang baru Paket living room dan balkon Harganya Rp79.000 Plus pajak 11% Kita akan mendapatkan Satu ruangan baru Ada satu tambahan ruangan baru Yaitu balkonnya ya teman-teman Dan ruang keluarga Terus ada lagi 14 furniture Ada 13 dekorasi Dan ada 8 item yang lainnya Oke, langsung saja aku akan beli Dan pembayaran pun berhasil Jika teman-teman tanya Totalnya berapa Kak Putri dengan pajak? Totalnya adalah Rp87.600 Sekian Ini kalau pakai Android Dan biasanya kalau pakai EOS Itu lebih mahal Tapi Wah, ini nggak tahu Ini ngebug atau gimana ya teman-teman Tapi Di e-padku Itu harganya Rp49.000 Itu sama Dengan paket garasi yang kemarin ya teman-teman Waduh, ini kok selisihnya Hampir dua kali lipat ya teman-teman Wah, ini ngebug atau benar-benar Yang di EOS Ini dimurahin nih teman-teman Biasanya kan Selisih Rp2.000 atau Rp3.000 Lebih mahal daripada di Android Tapi kok ini murah banget ya teman-teman Tapi karena Untuk perabotan-perabotan yang sudah aku beli Semuanya yang ada di HP Android Jadi aku beli yang di HP Android nih teman-teman Waduh, walaupun lebih mahal ya teman-teman Waduh, ini tumben-tumbenan nih Berpihak ke EOS ya teman-teman Ini ku heran loh Ini kenapa lebih murah banyak banget ya Dibanding yang di Android Wah Ini rezekinya bagi teman-teman Yang memakai Airpads atau iPhone nih teman-teman Coba Teman-teman sama nggak nih Yang pakai EOS Coba di cek Harganya beneran Rp49.000 nggak nih Ayo tulis di dalam komentar ya Soalnya aku masih nggak percaya nih Kok beda selisihnya itu banyak banget ya teman-teman Oke dan yuk lanjut lagi Sekarang sudah sukses ku beli Dan paketannya sudah sampai Di ruangan yang baru Wah ini sepertinya di Big Housemaker nih teman-teman Wah keren sih ini ada balkonnya ya teman-teman Oke ku cek dulu Aku mau ke lantai bawahnya dulu Apakah bener di Big Housemaker Wow bener Ini Big Housemaker lantai dua nih teman-teman Wih dih Ini sih bener-bener big ya Kirain tadinya aku tadinya heran Kenapa ini dijadikan namanya Big Housemaker Padahal kan cuma lantai dua aja Ternyata Duar Ada tambahan ruangan Ada garasinya Terus ini Ada paketan baru Yang ada tambahan ruangan Atau lantai tiganya Dan inilah dia untuk perabotan yang didapat Jika teman-teman beli Waduh ini Sudah tertata dengan rapi ya teman-teman Ini tinggal diganti-ganti Warna temboknya saja Atau warna perabotannya Jadi nanti tinggal disesuaikan saja ya Sesuai dengan keinginan kita nih Nah ini untuk ruang keluarganya Dan kita geser lagi Disini juga ada tambahan ruangan Ini bisa untuk kamar Atau kamar mandi Atau tempat untuk santai yang lainnya Ini juga bisa Wow Ini sih seperti ada tambahan tiga ruangan lagi ya Teman-teman Wih dih ini keren banget Dan yang terakhir disini ada balkonnya Dan kayaknya aku mau dekor tipis-tipis saja ya teman-teman Karena disini ya udah tertata Walaupun ya kurang rapi dikit ya Jadi aku mau rapikan dikit saja nih teman-teman Dan untuk tambahan ruangannya yang masih kosong tadi Aku mau bikin kamar kecil aja deh Oke yuk langsung saja Kita lihat seperti apa sih Dekorasi tipis-tipisku ini Di lantai yang ketiga Big House Maker Dan ku dekor nuansa hijau ya teman-teman Ku jarang banget nih Dekor nuansa hijau nih teman-teman Oke Disini ku taruh ada meja kecil Dan juga ada lampu tidur Itu ku ambil dari Big House Maker Lanjut lagi disini juga ada Tempat tidur ya teman-teman Kalau gak salah ini tempat tidur dari Mention House Maker lantai 3 ya Kalau gak salah nih teman-teman Ku lupa nih Oke lanjut lagi Disini juga ada meja kecilnya Dan diatasnya ku taruh ada Tiga boneka labubu Dan diatasnya ku taruh ada televisi Dan disampingnya ada lemari baju Bisa juga untuk taruh aksesoris ya teman-teman Dan disampingnya ada meja belajar Atasnya ada tempat tas Rakan-rakan buku Terus ada cantelan Ku taruh cantelan topi Terus ada laptop Dan ada kursi bulu ya teman-teman Oke lanjut lagi Kita menuju ke ruang selanjutnya Nah disini penting banget nih Ku mau taruh kulkas ya Karena ya di real ini lagi panas banget nih teman-teman Hawanya ini lagi panas Jadi ku taruh kulkas di pojokan itu Jadi ke bawah suasana di real ya teman-teman Oke dan ini untuk sofanya Ku taruh seperti itu aja Cuma ku rapikan saja Seperti yang ku bilang tadi ya teman-teman Ini cuma ku rapikan saja Dan ku tambah dengan kulkas Dan untuk cat temboknya Ini karena nuansa hijau Jadi untuk lantainya ini hijau Dan temboknya juga hijau Dan semua perabotannya yang bisa diganti warna hijau Ku ganti warna hijau Jadi seperti inilah ruang tamunya Oke yang terakhir adalah balkonnya Nah untuk balkon paling enak itu ada ayunannya Jadi disini ku taruh ayunan Nah teman-teman bisa ambil ayunan Dan itu di lantai tiga Mansion Housemaker Atau yang ada di Beach Housemaker ya teman-teman Disitu juga ada ayunan Nah teman-teman diboyong saja ke sini nih Oke dan disini juga ada kursi panjang Ada kursi kecil juga Ada tanaman juga banyak Dan ini cocok untuk bersantai di sore hari Oke teman-teman itulah dia Untuk paketan yang baru Paket living room dan balkon Dan yuk mari kita lihat Untuk penampakan Big Housemaker Dari sisi luar nih teman-teman Dan seperti inilah perbedaan bentuknya Jika teman-teman sudah membeli paket balkon Itu ada tambahan ruangan di lantai atas ya teman-teman Nah untuk balkonnya itu sudah terisi dengan bangunan Dan rumah sebelumnya itu yang ada di pojok kanan bawah ya teman-teman Seperti itulah perbedaan rumahnya Oke nah aku penasaran nih Apakah nanti yang ada di Beach Housemaker Itu bakal ada lantai ketiganya Waduh ini aku jadi curiga ya teman-teman Karena di Beach Housemaker sudah ada tiga lantai Mention Housemaker sudah ada tiga lantai Dan di rumah kawai juga ada tiga lantai Aku curiga nih Di Beach Housemaker dan Beach Housemaker itu bakal ada juga Untuk tambahan lantai Jika ada paketan yang baru lagi Oke teman-teman Nah menurut teman-teman kira-kira bakal ada lantai ketiga Di Beach Housemaker dan di Beach Housemaker Nggak nih Ayo tulis di kolom komentar ya teman-teman Oke teman-teman itulah dia videoku untuk hari ini Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Sampai selesai Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow TikTokku At Putri.isti Dan jangan lupa juga follow Instagramku Yete Putri.isti Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati